Assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi di video kali ini saya akan membahas masalah extended 9 lagi nih teman teman ya dan disini bisa saya bilang extended 9 ini adalah custom room terbaik untuk bermain PUBG Mobile saat ini ada beberapa penilaian tetapi juga ada beberapa kekurangan yang mungkin akan saya sampaikan nanti jadi mungkin di video kali ini akan lebih banyak membahas custom room nya ya teman teman ya kenapa saya bisa mengatakan MSM extended 9 ini sebagai custom room terbaik dalam bermain PUBG Mobile ya tetapi kali ini mungkin saya akan menjabarkan sedikit kenapa saya mengatakan bahwa extended 9 ini benar benar recommended banget lah untuk teman teman yang suka oprek-oprekan dan juga pengen mencari performa yang lebih dalam bermain PUBG Mobile mungkin di awal ini saya akan membahas kelebihannya dulu ya atau plus nya dulu nih di extended 9 jika kita pengen berpindah custom room atau misalkan kita ganti kernel itu yang paling enaknya disini teman teman kita tinggal pencet tombol power saja nah disini seperti yang kalian lihat ada advance reboot teman teman ya jadi disini pilihannya banyak nih bisa langsung ke recovery bootloader atau sistem UI jadi disini benar benar flexibilitasnya benar benar enak banget jadi gak perlu kalian matikan handphonenya terus pencet tombol down dan power bersamaan lagi ya kan tinggal masuk ke recovery aja enak banget itu yang pertama yang kedua customer ini tidak memiliki GAPPS jadi singkatnya untuk mengincar sebuah performa lebih ya kan otomatis kita tidak memerlukan aplikasi-aplikasi yang tidak penting seperti yang pernah saya bahas sebelumnya jadi disini kita tinggal tambahkan GAPPS Pico aja yang didalamnya cuma ada playstore jadi dari playstore itulah baru kita install aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan saja terus juga kalau masalah in game ya experience in game itu kan mungkin orang-orang masing-masing orang itu berbeda teman teman ya tetapi yang saya rasakan disini itu benar benar smooth banget terus juga multitaskingnya enak dan ketika bermain PUBG Mobile pun dia kerasa banget itu apa ya FPS stabilizer dari customer ini terasa banget ya jadi bisa dibilang juga untuk urusan multitasking gaming customer extended 9 ini benar-benar recommended banget tapi itu kelebihannya teman teman dan yang pastinya dari kelebihan tersebut pasti juga ada kekurangannya dan sekarang kalau kita ngebahas kekurangannya kekurangannya nih teman teman ya mungkin saya lebih berfokus ke masalah gaming aja ya soalnya pertama-tama saya menggunakan MSM extended 9 ini kekecewaan saya itu muncul ketika saya pengen menghidupkan fps counter sebenarnya disini ada fps counternya teman teman ya itu saya hidupkan tetapi tidak ada sama sekali fps info yang keluar di layar saya jadi itu letak kekecewaan saya yang pertama ya teman teman ya dan yang kedua adalah dari kernel bawaan dari extended 9 ini jadi kalau menurut saya ya bisa dibilang kecewa juga ada ya kan tetapi dari kekecewaan tersebut juga saya berinisiatif untuk mengganti kernelnya dengan kernel gaming ya teman teman ya itu trv04.05 dan akhirnya pun bisa teratasi ya dan sejauh ini saya menggunakan extended 9 tidak ada bug sama sekali teman teman ya kamera juga bisa terus bluetooth aman data seluler juga aman ya menggunakan sim card terus juga saya menggunakan wifi juga aman apalagi ya terus buka tutup aplikasi juga enak banget ya tidak ada masalah sama sekali dalam hal itu dan tentu saja untuk masalah settingan seperti yang kalian ketahui disini saya menggunakan MS MS extended 9 ini saya menggunakan kernel trv04.05 game it ya yang android 10 dan juga untuk modul magics nya saya gunakan 3 modul andalan saya kenapa saya memilih 3 ini bukan modul paketan karena ya tentu saja dari beberapa modul paketan yang pernah saya review itu pasti ada kekurangannya teman teman ya dan enaknya ketika kita menggunakan modul racikan atau modul persatuan gitu ya kita bisa memilih thermalnya GPU performance nya dan juga touch improvement nya yaitu yang enaknya dimana ya nah itu yang saya lakukan disini dan bisa kalian lihat disini saya cuma menggunakan 3 ini saja tapi kalau kalian pengen bereksperimen kalian bisa tambahkan yang pertama itu pasti jelas busi box pro android NDK terus yang kedua thermal extreme xpro m1 nah untuk teman teman yang berbeda device itu kalian bisa menggunakan disable thermal atau thermal mod lainnya dan tentu saja thermal mod ini dia cuma mengurus masalah thermal aja teman teman ya tidak mengurus masalah lain kayak touch improvement kayak GPU itu di luar lagi nah setelah itu di berikutnya saya masih menggunakan LED GPU performance V5.0 teman teman ya itu jelas GPU performance ini mengurus masalah kekuatan atau performa dari GPU handphone kita biar lebih maksimal lagi dan selanjutnya adalah aplikasi pihak ketiga teman teman jadi kemarin ada yang bertanya sama saya apk booster yang terbaik saat ini apa bang jadi menurut saya kalau terbaik itu kan semua orang berbeda ya feel in game terus juga experience in game juga berbeda masing masing ya dan kalau saya mau apa kalau boleh saya memilih sih sebenarnya jm tools itu bagus teman teman ya banyak banget fiturnya tetapi di msm extended 9 ini terus juga saya menggunakan beberapa modul itu jm tools tidak bekerja teman teman ya tidak bisa dibuka jadi harus hati-hati jika kalian menggunakan jm tools itu kalian hati-hati dalam menggunakan modul oke dan disini akhirnya saya memilih bagt teman teman ya kenapa simple banget ya jadi kalau kalian user apk booster dan pengen mencari yang simple itu bagt itu paling recommended banget teman teman ya tinggal atur resolusinya low medium atau high ya karena ya seperti yang kalian ketahui juga teman teman di Asus Max Pro M1 atau Snapdragon 636 ini ya apapun itu device-nya memang harus diturunkan resolusinya teman teman ya biar lebih ringan lagi tetapi kalau walaupun resolusinya itu diturunkan yang enaknya lagi fps-nya bisa kita tingkatkan dan itu lebih stabil lagi teman teman ya jadi itu keunggulannya oke teman teman jadi disini ini itulah beberapa bisa dibilang kayak kesimpulan lah kenapa saya mengatakan bahwa MS MS Standard 9 ini bener-bener recommended banget untuk kalian yang mencari performa dalam bermain game ya dan tentu saja dari beberapa settingan-settingan tersebut boleh kalian racik sendiri dan boleh kalian menggunakan racikan saya ya teman teman ya karena ini sebenarnya kalau racikan-racikan ini sih punya orang teman teman ya ya kita disini cuman bisa mencocok-cocokkan saja oke teman teman jadi itulah beberapa settingan yang bisa saya rekomendasikan untuk kalian dan juga custom room, kernel, bahkan modul magisk, aplikasi pihak ketiganya juga sangat sangat rekomendat banget jika kalian menggunakannya dalam bermain PUBG Mobile ya dan disini saya juga sudah menyiapkan beberapa custom room yang sudah saya download teman teman ya ada Lens OS yang milky terus juga ada pixel experience plus dan yang terakhir adalah Project Sakura nah disini nanti kita akan coba mereview dan juga mengobrak abrik settingan lagi di beberapa custom room itu ya dan terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi dengan nge-like dan juga subscribe channel ini ya semoga saja channel ini akan terus berkembang dan lebih maju lagi dan bisa menyajikan beberapa custom room bisa menyajikan apa ya settingan-settingan yang terbaik lah dan juga racikan-racikan yang the best untuk kalian semuanya khususnya dalam bermain PUBG Mobile mungkin sebelum saya berpindah custom room nanti saya akan mencoba satu game lagi nih teman teman ya yaitu Genshin Impact wah itu lagi ramai-ramainya sih dibahas di beberapa grup telegram dan mungkin saya akan mencoba memainkannya sedikit dari Genshin Impact ini apakah settingan-settingan itu bekerja di Genshin Impact atau bahkan modul-modul itu yang saya gunakan di PUBG Mobile itu akan bagus hasilnya di Genshin Impact nah nanti kita akan coba ya oke akhir kata Rahman pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke enemi di atas wabarakatuh 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 oke pot what 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 sub indo by broth3rmax